Intro Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Mari kita bersama berjumpa dalam doa dengan Tuhan Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh bersama kembali merenungkan firmanmu Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur, amin Saudara yang terkasih kita akan membahas tema bertanggung jawab atas pemberian dari Tuhan Pernah beberapa kali waktu saya cuti dan keluarga bersama keluarga Kita dipinjami sebuah villa oleh anggota jemaat yang memiliki villa itu Villanya besar dan bagus Ada enam kamar dengan ranjang yang nyaman Halamannya luas, dilengkapi dengan mainan anak-anak Serta taman dengan bunga-bunga yang harum dan warnanya bagus-bagus Ditambah lagi adanya kolam renang dengan air yang sangat jernih Dari ruang tamu kita bisa melihat pemandangan gunung Air sungai yang mengalir serta sawah dengan padi yang menguning Sungguh sedap dan nyaman tinggal di villa itu Untuk refreshing setelah padat dengan jadwal pelayanan setiap hari Malam hari kita bisa melihat kota yang ada di bawahnya Dengan lampu-lampu yang meneranginya Pemilik villa itu berkata kepada saya Pak, anggap saja seperti rumah sendiri Pakai saja apa yang ada dan tersedia di situ Kita bisa berenang Bisa jalan-jalan di kebun Malam kita bisa menikmati pemandangan kelap-kelip lampu di kota bawah Bisa menikmati jajanan dan makanan desa yang sedap Dan buah-buah yang segar Kita bahkan bisa memakai apa saja yang ada di villa itu Juga disediakan bahan-bahan makanan di dalam kulkas oleh sang pemilik Rasanya tak ada yang kurang Wah, memang asik sekali Bagaimanapun enaknya Tapi kami sadar Bahwa villa itu bukan milik kami Maka kami harus menjaganya dengan baik Dan dengan hati-hati Jangan sampai Kami merusak atau memecahkan Apalagi mengotori villa yang asri dan nyaman ini Kami sungguh-sungguh memakainya dengan sangat bertanggung jawab Jangan sampai membuat kesan yang buruk terhadap pemilik yang sudah meminjami kami vilanya itu Kami menikmati banyak keuntungan tanpa harus memiliki Sekalipun villa itu bukan milik kami Tapi kami bisa tinggal disitu beberapa hari Itu sudah suatu berkat yang besar bukan? Itu sebabnya Kami benar-benar harus menjaga Dan merawat Serta mempertanggung jawabkannya Bila nanti saatnya harus mengembalikan kunci-kunci villa Kepada sang pemilik Taukah kita Bahwa sebenarnya kehidupan kita masing-masing di dunia ini Sama persis dengan kami yang dipinjami villa Yang bagus dan asri oleh sang pemiliknya itu Tuhan lah sebenarnya Sang pemilik kehidupan ini Dan segala sesuatu yang kita miliki Baik itu rumah, harta, kekayaan Bahkan kekayaan intelektual Tubuh dan jiwa serta roh kita Sebab itulah Paulus berkata dalam 1 Korintus 4 ayat 7 Demikian Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima Dan jika engkau memang menerimanya Mengapakah engkau memegahkan diri Seolah-olah engkau tidak menerimanya Memang di dunia ini Seringkali berlaku standar hidup yang demikian Kalau itu bukan milikmu Mengapa engkau merawatnya Semboyan yang demikian Menyebabkan orang tidak mau tahu tentang apa yang dimiliki oleh sesamanya Terserah Kamu sajalah Kamu mau apakan Aku tidak peduli Tetapi Sebagai pengikut Kristus Kita mempunyai standar hidup yang lebih tinggi Yaitu pengakuan Bahwa apa yang kita miliki saat ini Sebenarnya itulah milik Tuhan Yang dipercayakan kepada kita Untuk menikmatinya Tentunya Bukan untuk dinikmatinya sendiri saja Ada tanggung jawab Yang diemban Bahwa apa yang dipercayakan kepada kita Mesti dikelola dengan baik Untuk kesejahteraan bersama Ingatlah Kita Tentang perumpamaan seorang pengusaha Yang mempercayakan talentanya kepada hamba-hambanya Sebelum ia pergi Dan tahukah Anda Bahwa setelah ia kembali Ia meminta pertanggungan jawab dari para hambanya itu Kita pun akan menghadapi hal yang sama Pada suatu saat nanti Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita ini Akan meminta pertanggung jawab Kepada kita satu persatu Baik itu pergaulan kita Baik itu kehidupan kita sehari-hari Tingkah laku kita Kedudukan kita Kepandian kita Jabatan kita Penggunaan harta Dan kebersamaan kita Dengan orang lain Semua itu akan dimintai Pertanggung jawab Bisakah kita mempertanggung jawabkannya Semua dengan baik Dan benar Kepadanya Marilah Kita sekarang ini Mulai memikirkan akan hal ini Dengan serius Sebelum terlambat Aku memang harus Mempertanggung jawabkannya nanti Kepada Tuhan dengan baik Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.